Relatif sedikitnya tempat isi daya atau cas mobil listrik serta tingginya harga dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil membuat banyak konsumen di Amerika Serikat ragu untuk beralih. Tapi uji coba di Indiana menawarkan pengisian daya mobil listrik sambil kendaraan tersebut melintasi jalan raya. Laporan VOA berikut ini sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Maggie Kalista, terima kasih, sampai jumpa. Peneliti dari Purdue University bersama Dinas Transportasi Negara Bagian Indiana sedang memuji coba cara baru mencas baterai kendaraan listrik alias EV, yaitu memasang elemen di bawah jalan. Prinsipnya mirip dengan pengecasan nilkabel yang telah lazim bagi perangkat elektronik konsumen. Hanya saja pengecasan bawah jalan ini dibangun dalam skala jauh lebih besar. Dan yang akan pertama dicas adalah truk-truk pengangkut barang di jalan bebas hambatan. Mengapa truk EV yang pertama dipilih untuk uji coba? Karena persoalan biaya. Bila uji coba ini sukses, dampaknya bisa meluas. Harga kendaraan listrik alias EV masih relatif tinggi. Dan ini menjadi salah satu penghalang utama adopsi EV di Amerika Serikat. Satu lagi penghalang bagi adopsi EV di Amerika Serikat terkait dengan infrastruktur. Tidak terlalu banyak adanya pusat pengecasan mobil listrik dibandingkan dengan jumlah SPBU yang sekian banyak dan mudah ditemui di Amerika Serikat. Bahkan sebagian pemilik EV ragu apakah mereka bisa menggunakan kendaraan listrik mereka untuk perjalanan antar kota. Adanya jalan raya yang bisa mencas otomatis mobil bisa membantu memperluas jangkauan EV. This is something that aims at reducing that range anxiety, that's something that we're hopeful it can do. A lot of people are calling this science fiction brought to life and in a lot of instances it really is. It's revolutionary because it's not really been done before.